Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Salam sejahtera, salam semoga kalian dimudahkan dengan segala hal apapun Dan dijauhkan dari penyakit yang ada pada sekarang ini Amin, amin, amin Oke Lord, malam ini saya berada di peninggalan atau sepuh di Sanis ini Di sebelah saya ada Mbah Perkenalkan dulu Nama saya Mbah Sukar, selaku suruh kunci di Sendang Sanis Malam ini saya akan berbincang-bincang sama Mbah Sukar Dan asal-usul Sendang ini terjadi di mana, peninggalannya siapa Semua sudah tahu Soalnya Mbah sudah pernah mengasih informasi Mengasih tahu dari warga Pak di sini Malam ini saya akan bertanya sedikit Sedikit pengalaman Kalau ada sedikit pengalaman Semoga bisa diceritakan di sini Gini ya Mbah Sementara ini saya mau tanya Selama Mbah dimandatin untuk menjaga tempat ini Ada kejadian mistis apa yang pernah dialami Selama menjaga tempat ini Masalah apa pemberitahuan dari iman atau di apa di Mbah melihat sosok sesepuh sini atau yang ada yang menunggu di sini melihat melihat apa Kalau lewat mimpi ada, ada sekali Jadi saya melihat di bawah pendopo itu Tiba pendopo itu ada ruangan Ruangan besar di dalamnya di bawah itu Dan dia ini mau begitu terang Seperti ada lampu-lamu Tidak ada Tapi kalau tidak ada di bawah itu Ada pengguni ada dua sosok Yang satu Yang satu itu sudah sangat tua sekali Nah tua sekali Sedangkan posisinya sudah merungut Terus yang satunya masih agak mudah Dan sempat merawat yang sepuluh itu tadi Yang tua itu tadi Yang sosok muda ini pernah merawat sesepuh tadi Ya sampai saat ini Sampai saat ini Ada wejangan tertentu atau wejangan pidati apa enggak Mbah? Waktu itu tidak Cuma saya di cium atau dipeluk saya Berarti tidak ada interaksi pembicaraan apapun Ya tidak Cuma saya dibeluk Tetap lebih di cium Sama kakak yang tua itu tadi Nah cuma gitu lah yang saya terima Seorang mahal menulis juru kunci disini Kalau Mbah sudah dimandatin jadi juru kunci disini sudah berapa tahun Mbah? Baru satu setengah tahun Berarti itu permintaan masyarakat Atau ada pejangan Atau tujuan dari kepala desa Atau dari dinas budaya Atau itu secara pemilihan Yang mampu dilihat untuk menjaga tempat ini Berarti orang itu memilih Seperti pemilihan kepala desa gitu Itu tadi lor penjelasan Mbah Sukar Dan saya mau tanya sedikit aja Soalnya gini Saya tadi gini ya Mbah nyonseu Saya pakai anting pulang Nggak ngerti ini kadu setiang biayaan Ini pulang aja nyocoknya Mbah Ini panci bener Sampai anting bener Kalau salah Dikara aja salah gitu aja ya Mbah Cuman mau mencocokkan saja Yang pertama tadi Mbah kan nyewangke Memintakan saudara semua tadi Yang disini tadi Waktu simbah tadi memintakan kepada Allah Sama saudara-saudara saya tadi Saya akan sedikit ikut meditasi Tadi memang benar Saya di sebelah kanan saya itu ada sosok orang tua Dia memakai baju putih Pakai serban gitu Mbah Kalau yang muda ini yang saya lihat tadi itu Tidak pakai baju seperti kayak prajurit gitu Mbah Pakai apa selempang Tidak sampai selempang Tidak Tidak Ini ku kleres nopong Pertul Tidak 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 Padahannya memang Boteh-boteh Tidak 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 Ada satu lagi Mbah tadi Yang dari arah utara tadi Kok ada sosok ular itu sudah lama atau baru-baru aja Seperti kayak selama ular itu Kalau enggak ada bilang aja enggak ada lho Mbah Kalau ada ya bilang ada gitu Saya mau memacingkan menyocokkan lah dari utara Menuju ke sini Iya Tapi itu sebetulnya berada di makam salat Ular itu Memang ada sudah Ada makam salat Dan sering Dia tuh Kalau ada orang Apa itu Ritual itu Nipis itu Kadang di temui Ditemui dan disuruh Soan ke sini juga ya Mbah Kemungkinan ya Sama gini Mbah Kan di sini itu kan sudah Masyarakat itu sudah banyak yang tahu ya Mbah Kesakralan Atau permintaan kepada yang kuasa itu banyak terkaku Itu kebanyakan ya Mbah Ini tanya dulu Kebanyakan itu Memintanya itu dengan kategori apa Permintaannya untuk datang ke sini Minta itu cuma minta pada Tuhan Yang Mbah Yang ada di sini Kalau pernah Cipas bekas ini itu cuma Membeli jalan atau mengantarkan Sebagai pengantar Menuju ke rumah Tuhan Soalnya kan gini Mbah Saya itu mau Mengkelirkan atau meluruskan Ada Saya pernah mendengar Mendengar berita Itu Kok Salah jalan Katanya sini itu Untuk meminta Biar Apa Untuk Berdagangan Ataupun usaha itu Diberi pelancaran Bahasa Bahasa Alusnya gitu Mbah Tapi kalau bahasa kasarnya Ya Kayak Pecari Ya Nah ini Video ini saya buat Mbah Biar Masyarakat pati Atau yang Kota-kota sekitar pati Itu biar tahu Di sini itu sebenarnya itu Memang untuk betul-betul real Memintakan kepada yang kuasa Pelantaran Juru kunci di sini Memintakan sama yang kuasa Dan juru kunci di sini Juga memintakan sama sebesok-besok sini Kepada yang kuasa Karena soalnya apa Soalnya gini Kalau kita meminta kepada yang kuasa Pelantaran sesepuh Yang dulunya itu sudah mempunyai kodam Ataupun sudah dekat sama yang kuasa Itu berarti Fifty-fifty itu bisa disampaikan kepada yang kuasa Daripada manusia sekarang ini Soalnya kenapa Manusia sekarang ini itu Sudah banyak dosa juga Tapi kalau orang dulu Insya Allah Iman dan takwanya itu Terlalu apa Sudah Banyak yang kuat Itu ya lor Jangan di Jangan di persepsikan Di sini itu tempat apa Yang tidak baik bukan Ini saya tanya sama juru kunci di sini Itu sebenarnya Meminta kepada yang kuasa Apapun hal apapun Yang kita rasakan itu Di kehidupan kita Tidak nyaman Ataupun ada kejagalan Itu insya Allah Kalau kita ikhtiar Datang ke sini Dan hati dan pikiran kita itu ikhlas Pikiran kita jernih Insya Allah Yang kuasa itu Mengabungkan apa yang kita inginkan Berarti itu jahatnya Berarti itu jahatnya Nggak ya Ini kersananya Ngurus Nggak ya Nggak Ini kuwau Penjelasannya Sampaian pun Kulau tampi Kulau kersananya Masyarakat Padi Dan sekitarnya Itu memahami Apa yang Sebenarnya itu Yang sudah Beredar Di masyarakat Malam ini Saya berterima kasih Mbak Sama Mbak Soekar Semoga Mbak Soekar ini Keikhlasan Atau ketulusan Mbak Soekar Menjaga tempat ini Untuk melestarikan tempat ini Supaya anak cucu kita Besok-besoknya itu Masih merasakan Merasakan tempat ini Ataupun merasakan Asli Ataupun realnya Tempat ini itu Nggak diapa-apain itu Saya berterima kasih Mbak Ketulusan Sampaian Keikhlasannya Sampaian Jogoh tempatnya Semoga Mbak Soekar Dipanjangkan umur Amin Dibergati sama yang kuasa Dimudahkan Apapun hal Yang Mbak Soekar Hadapi Dan dijauhkan Dari penyakit Yang ada pada sekarang ini Amin Amin Saya juga Merasa terima kasih Atas pertanyaan yang Begitu sangat mendetail Dan saya juga Menjawab apa adanya Jadi Saya juga Terima kasih Atas kehekirannya Oke lor Itu tadi Perbincangan saya Kepada Juru kunci Sendang Sani Sini Malam ini Selepas saya Berbicara Berbincang-bincang Informasi-informasi Mistis ataupun Apa Pengalaman Pengalaman mistis Juru kunci sini Tadi Sudah Diutarakan Sudah Dicarakan Sekarang ini Saya mau mencoba Soalnya gini ya lor Ya saya Kesini tadi Sudah ulok salam lah Soalnya Apa manusia itu Banyak dosa Kalau di tempat Kayak gini Atau sesepuh Itu Kita itu Harus Unggah ungguh Gitu ya lor Unggah ungguh Kepada Leluhur-leluhur Yang sudah Berjuang Demi anak cucu dia Seperti Kayak gini lor Kalau Kalau seperti Peninggalan-peninggalan Sejarah Ataupun leluhur Itu seharusnya Dilestarikan Jangan dikucilkan ya lor Itu sekali lagi Saya tekankan Soalnya kenapa Biar leluhur Sesepuh itu Gimanapun Itu pernah Berjuang Untuk membela Anak cucunya Gitu Soalnya yang saya Alami itu Banyak peninggalan-peninggalan Yang ditelantarakan Sepertinya Kalau kodam sesepuh itu Sudah Sudah Menjaga Dulu sudah Perang Membela Anak cucu Tapi Sekal Apa Di kali ini Itu Banyak yang Dibiarkan Bukan Gitu Kita itu Bukannya Terus ngeklaim Kalau kita Memuja di tempat Kayak gini Itu musri Bukan Kita hanya Mengajeni Sepertinya Kayak gini Kita itu Mengajeni Sama orang tua Kita Gitu Saya lanjutkan Mau interaksi Soalnya ada Sosok ular Tadi yang Saya tanyakan Sama suruh pun Disini Juga pernah Datang kesini Tapi tempatnya Itu sebenarnya Bukan disini Di makam Utara sana Sebelah utara sana Itu Datangnya Ini Sudah Disini Tadi Saya mau Interaksi Dia mau Membicarakan Apa Ataupun Dimana Ya lor Saya pun Belum tahu Sepenuhnya Saya akan Mencoba Interaksi Disini Selamat mencukai Selamat mencukai Selamat mencukai selamat menikmati saya jelaskan sedikit aja ya soalnya waktunya ini waktunya kayak gini kita memanfaatkan waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membuat video yang sebagus-bagusnya gitu ya tadi soso ular ini interaksi sama saya sebenarnya gini lor dia memang apa tangan kanannya sesepuh dari desa utara sana dia tangan kanannya sesepuh ya kalau disini kebanyakan itu pepunden itu mempunyai tangan kanan itu sebuah sosok silum apa ya dibilang siluman ya siluman dibilang sesepuh juga sudah sesepuh itu dia berwujud ular lor dia kesini saya tanyain itu katanya disini itu masih sedikit kerabat coro jawa ini duluan lor duluan lor nah duluan duluan lah disini gak ada gak ada niatan apapun disini saya pun niatnya baik dia gak mau berinteraksi yang ekstrim ataupun dia mau apa untuk menyerang saya tidak soalnya ini itu hodamnya atau horinnya itu memang benar-benar positif kalau gambarannya gambarannya gini lor seperti ular biasa tapi kepalanya sangat besar sekali badannya badannya itu normal seperti ular biasa normal tapi kepalanya besar itu yang saya tangkap tadi ya lor oke ya lor ini sudah bunyi itu tandanya disuruh balik sudah cukup tokeknya bunyi oke lor itu tadi penjelasan saya penelusuran minat mati malam ini di sandang-sani kalau ada salah kata perkataan saya dalam video ini saya minta mohon maaf sebesar-besarnya saya kembalikan lagi ya lor yang sempurna hanyalah Allah manusia hanyalah banyak dosa dan banyak kesalahan oke lor selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati